Kepada beliau, disilakan. Terima kasih telah menonton! 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 Lhair you to率 salat dengan disini! Terima kasih telah menonton! Bagaimana kami, apalagi bacaan yang lain-lain bisa dibaksud masyarakat, jangan sampai seseorang pun misohi bapaknya. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang misohi bapaknya sendiri? Kata Rasulullah, ya subhu abar, rojumi faya subhu abar. Baya subhu umar, rojumi faya subhu umar. Dia misohi bapaknya orang lain, kemudian dibalas, bapaknya dibalas. Ini penting secara kecil, ini mudah sekali. Terus dibalas, dibalas, dibalas. Sehingga peristiwa yang khususnya ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum. Dan Quran maupun hadis mengawal kita ilahi umir. Ya, karena kita ada hilangan stop untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan sehizitin Nabi SAW. Dan kita kenal biar termasuk sultana pulang. Salah ketiga ini yang paling penting. Dan itu seharusnya menarakan. Beliau bikin judul, Layupropul Hakkuli Adilin Batu. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan, hanya karena banyak kebetulan. Uniknya apa? Beliau pakai jalan. Sayangin. Seorang kotor Rizal itu tidak terlintas. Kalau itu ada. Meskipun bikin rumus di sekitar gaji, tidak ada kembarannya. Karena ulama yang waras, ya kan ini kembali rumus seperti itu. Beliau pakai jalan. Beliau pakai jalan. Apalagi, biasanya bisa dibakit itu tidak suka. Ini patuhnya rapat gaji yang gitu. Itu kan, gali ya. Gali sebuah yang irit ya. Apalagi, melanggung setiap gaji baru. Itu harus dipengkalikan sama kendaraan itu. Sekarang ayasan itu. Itu ada judul, Layupropul Hakkuli Adil Batu. Itu nanti yang biolanya dari, Inna sofa walumarwata min sya'ahilillah kaman khajjalli tali'ah tamar wala juna'a alihi ayyat obwafadu. Sofa dan marwah itu hakikatnya adalah insya'ahilillah. Masuk si asiatnya. Maka siapa yang haji, mau berpengurung, enggak apa-apa. Allah dalam bahasanya itu enggak apa-apa. Apalagi, nana'a alihi ayyat obwafadu. Memang dalam bahasa korang, enggak bahasa sa'i, tapi pakai bahasa wafayyat obwafadu. Kata sehidupin Nabi Salam, di sofa ini ada isab, nama be'ala, di marwah ada na'ilah, juga nama be'ala. Yang wala jahit, yang buruh itu. Menyembah dua-dua hal lain. Karena ada kereka, mereka merasa risih, kalau ibadah ritual, tapi di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu ritual, ritual, atau sayi di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan, meskipun ada kebaraan. Bina. Jadi gampang sekali. Dia bikin judul, la'i pra'u'l ha'bu li'a'jlil. Barang hak sudah boleh ditinggalkan, karena barang-barang. Saya di mana-mana, kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati, karena narkoba, atau karena mengunggung, atau karena obro, atau karena oposan, itu kita sebagai iya, saya ikatkan saja. Tapi tidak harus dia yang pek-pek, pek-pek sejadat. Salah satu ikat. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam pengukuran. Asyairatokong, sholairatokong, sholairatokong, dipendirian alam mereka. Didekno, dipendirian umiak. Sehingga, kita datang ini, karena apa? Sebetulnya dunia melaksanakan syarifat islam, memperlakukan janazah muslim. Kita awal secara islam. Meskipun mantel. Kita mantel. Kalau mati, dia bawa posan. Mati-mati pasun juga, keren. Atau mati karena geji terlapatkan. Mati. Atau mati karena manuskintu, atau geji terlapatkan. Betul. Ini mas-mas kalian yang tidak ada kesampeian. Sahih tinta itu juga sahih. Asadah, benar-benar 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 islamis. Lompat waktu itu, kalau mati, sahih itu. Tetapi sahihnya agak gini hal, gak ngecek, gak ngecek, gak ngecek, gak ngecek, gak ngecek. Nah, ini penting saya mengarahkan. Saya pernah diundang, salah satu acara kakaknya. Itu kan undang pun, ada pedoprak. Terus nanti ada pedoprak di rumah saya, tapi, jangan gak usah lihat itu. Tapi jam 9, kakak akan nama saya. Biasanya datang. Terus itu memang gak ada ujian sahih. Itu sudah ada duanya-duanya. Kenapa saya adakan pikiran sahih? Kalau kiai tidak menyaksikan akak neka, nanti mereka bisa bikin cara akak, dengan cara mereka. sehingga tak tertakur yang dike, misalnya walimatul rusi, kalau ada ikhtilatuni jalur Nisa, haram hadir, itu gak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya, gak umur dapat saya, guru-guru kita. Meskipun ada ikhtilatuni jalur Nisa, mereka kalau ada walimatul rusi, asal gak ada ujian, bukan. Karena alimatul satu, dia ajilin. Padahal jelas di baju ini, jika anak itu kelihatan, jika gunakan, semua haram pun. Harum al-fujur. Nah kalau misalnya baca suruh mal-fujur, tak sabang itu, gak tahu saya sih kan, bisa dibatuh. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca dua kali, harum al-fujur atau suruh mal-fujur. Tapi kalau yang santri isi, mau gak mau ya, harus harokannya, guru-guru, resikonya murut itu harus ikut. Harum al-fujur. Kalau saya karena gak, gak gimana nih, jadi ya, bingo. Maksudnya, bingung ini. Sambang banyanya air. Buna bingo, bong-bong-bong. Ini penting yang saya tarakan. Jadi, judul itu penting sekali. Lai, Rokul Hapu, dia ajilin. Contoh keempat, Bagutullah Bimban Zila, seorang yang terpercaya itu, boleh cari pangkat di pemerintah. Beliau dari ini, gampang sekali. Yusuf, ketika merasa mau, mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan dengan ini. Beliau matur ke Aziz, ke Pembuasa Mesir, Zilalatul Hasy'anni ala gaza'inil, tak. Jagikan saya sebagai pengelola Haziunni. Ini hafibun alim. Saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pintar. Makanya kami pintar, itu boleh asal pintar. Betul. Karena Nafi Yusuf bilang, ini hafibun alim. Ini sedampak. Sampai berapa? 7 sampai 7. 5. Nanti aku punya habis. Jadi, saya mohon, nanti Nafi Yusuf itu, saya tinggal satu, tolong dipelajari, teman-teman. Supaya, ada cara mudah. Dan Nafi Yusuf itu pernah juga jahsi Edina, yang namun di Sarang. Pernah tanggawai Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Presiden. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon, ini agak penting. Diterjemahnya itu tidak penting. Ini anak-anak Lirgu akan bisa mengertikan sendiri. Bukan secara-cara, cuma kami mengertikan sendiri. Itu unik. Cara memahami itu unik sekali. Dan mudah. Jadi, setiap peristiwa khusus, itu diberi judul umum. Nah, bahagia judul umum ini, Quran itu menjadi, di awal kita, ilah ya umir. Tapi kalau itu kamu menganggap, ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa, ya peristiwa, maka seakan-akan Quran itu, tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya, wala tasbukul lainnya, dibakar, berusat, tidak rohnya. Itu semudah itu, sekarang. Sehingga, dalam kita punya jilangitin, diterangkan, ada seorang wali, yang takut berusaha, karena banyak perempuan cantik, yang pakai, kelarakannya, banyak bulat, tunjuknya. Sehingga, dia ruslah, dia santai-santai, dibunuh, makan, dan rumputan. Terus ada wali, yang tuasnya lebih tinggi. Kamu di sini, ngapain, usulat? Kenapa? Meninggalkan usulat. Juga celot sama wali, yang lebih senior. Kau kira-kau 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 kira. Kira-kau 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 teman ini, menyesat, jadi gue selalu tidak solusi ini pentingnya mau banding jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi dikasih kesempatan untuk buli saya gak apa-apa saya terlalu sakti untuk kita alamkan mungkin gim saya itu gak efek kalau saya jalan jenis ya bang gue selisih gak, gak, gak efek jadi menurut saya lah nantilah kasih kesempatan terus setelah itu selesai saya gak jawabkan sebagai latihan kalau malik harus sabar jadi semasa dibuli nanti saya bilang sudah saya maafkan terus contoh yang paling ekstribuli ada contoh bagu jawa yang namimah ini maslah hati juga boleh adu-adu adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena masalah itu itu contohnya ini contohnya ada namimah kemudian kemudian ditolak terus dia pakai jalan wajah itu mudah itu mudah sekali jadi saya mohon anak-anak yang mau kasih koran ini pakai tiket saya jamin saya jamin kalau kakak maski aku kakak paham daripada saya pakai metode usosuke itu kerutan karena selain judulnya sudah lewat judul uson itu sudah lewat dulu saya nanti besar satu kelas itu cuma ada tempat kecuali saya tidak dapat nilai karena buruknya bingung biji tidak tahu bingungnya itu karena jangkak terlalu alih terlalu boblok tidak tahu saya dan misalnya usosuke saya juga ada nilai ini begini kalau dalam usosuke kan begini ya ini agak menghormati maska sarjana jadi agak-agak ruput biar kesannya itu ya itu lah kok kinter kalau buyon terus itu kan menganggap sambilan itu jadi kakak gani orang seperti orang itu tapi ini agak sedih begini misalnya saya sebagai kiai mengundang Zahid kamu kesini Zahid kesini ada tamu sebenarnya saya ingin Zahid tanpa ingin cah dalam siapa saja asal usah layani tamu Zahidro itu dikrubaldi wairogadilpul afaddi kruzaitin kiaini itu menjadi perjubatan biar muncul begini ketika Zahid tidak ada terus ke situ ada pelayanan bernama kata-kata rumah gak datang pasti kayaknya marah tersebut misalnya anak-anak bilang pak yai anda kan tadi manggil saya tidak manggil kita dikruplu pilih orang baik apa bagaimana itu jadi perjubatan tanda itu jika tamu Suzuki itu penjelasannya sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaitan Suzuki itu bermati tamu yang datang ke saya siapa saja setelah itu bermati Zahid jika datang bertamu ke saya dalam Suzuki itu tapi potensi Zahid ini menjadi mukhosis berarti siapa saja menjadi datang ada potensinya begini siapa saja tetap berlaku dan kia yang menyebut Zahid adalah Zikrubal di Afrodita di Talbuni menyebut individu dari kuliah yang masuk jadi tetap bermati tamu siapa saja yang termasuk siapa saja adalah Zahid apa siapa saja yang menjadi hukum karena tergantiannya khusus Zahid itu jadi perjubatan di perjubatan jadi terlalu banyak tapi kalau di kitab tadi yang sajarah itu ma'arif karangah Yesus Tidakus Salam itu gampang sekali saya baca itu mungkin awal ini itu mudah-mudahan mudah sekali karena tadi mungkin di karang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya jadi gampang sekali jadi semudah itu miskinlah itu gampang sekali ya sama sekali tadi karena ditulis orang ahlinya dan dibaca oleh tapi saya pasti gampang kitab itu itu mudah sekali kenapa saya menyarankan begitu karena begini sekarang tuh banyak orang menafsirkan peran karena hanya melihat terjemah atau diterdengar dari orang lain sementara kita yang gudangnya kita ya semua alesandri itu tidak mau memulai andaikan kita mau memulai maka kita akan tahu apakah di prusek itu menjadi ta'im harus itu atau di prusek itu ditulis saya beri contoh masalah betul karena ini bidang saya dulu ketika muda sering mati di anwar musara dulu yang mati di anwar musuh saya jadi kalau musuhi saya itu terlambat saya sudah 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 pensiun bukan karena sudah ada bodoh dalam surat di jurusisi makam saya sudah tidak tidak tahu makam saya dari mana misalnya begini saya beri contoh di antara yang tidak boleh dalam pernikahan adalah menikahi mbaknya terus akhirnya jadi tidak boleh mempoligami mbak bersama adik kalau kita percaya maka yang haram hanyalah atau berpoligami mbak dan adik dan itu bahaya kalau ada memahami seperti itu zaman rasulullah subgen nanti kan ditambah satu sama nabi wala benal parkati wala benal parkati itu kalau orang jawa kan satu karena bulit dan buddh orang jawa itu sama dari bapak yang bulit dari ibu juga bulit tadi kalau orang narkah bilang dikatakan nabi zaman subgen itu hanya nambah itu dok juga tidak boleh menekahi gunaan plus bulitnya atau menekahi bulitnya plus boner kemudian ulang lama ditambah satu koedah dua perempuan yang kalau saja kalau saja diandakan yang satu lelaki tidak boleh nikah maka orang ini tidak boleh dijamu dikukulkan pakhtaro julin berarti memasukkan siapa saja mbak dan cucunya perempuan dan bulitnya perempuan dan saudara makanya gini andai kan yang disebut koranmu menjadi itu saja hukumnya maka yang harap oligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya karena koran hanya bilang wakantaj maru bena tapi tentu itu kebodohan meskipun kita bukan pantangannya orang banyak yuk pantangannya yuk pantangannya yuk pantangan yuk pantangannya yuk pantangannya yuk pantangannya dan dikontakan yuk pantangannya yang membantu yuk pantangannya mengumpulkan sehingga yang potensi bahaya itu semoga seorang hamba sebaiknya gimana saja bermanfaat cerita tentang Nabi Isa wajah alani mubarokan saya masih ingat baca kitab supaya kalau saya bangga bapak cucu muridnya Alim alam jadi ini bagian dari mengkutu muridnya Alim bangkunya muridnya Alim mengkutu muridnya Alim tapi kalau sama ada Alim saya kata bisakah pilihan kutu murid mengkutu muridnya Alim awas dengan kawan-kawan sini-sini bong jadi harus mengkata hmm.. apa lagi? apa lagi yang yang pasuk jadi.. tadi sampai kembali jadi kalau saya masih ingat baca kitab tentangnya Imam Sabdi dalam tema yang mirip ini ketika pilih ditanya boleh nggak seorang lelaki itu juga tidak neka wakutku Allah Rasulullah selalu wawahi wa sallam wanita sunnati famadolibahan sunnati falesan itu kata Imam Sabdi ya kalau dia tidak neka karena bunci sunnah Rasulullah itu buruk tapi kalau karena takdir dia nggak suka neka atau nggak payuh tapi ya nggak paham terus Imam Sabdi cikapnya apa jadinya jadi Imam Sabdi itu rilai sekali inna wa ta'ala da'a karo'a abu dan sol bahwa sohfafian ma'u khasur terus beliau baca ayat bahasanya da'u wa khasur wa rafi'ya minasholeh Allah itu menyembut sekian hambanya yang soleh dan diantara hambanya yang soleh itu bersetatus khasur orang yang tidak neka artinya tidak neka itu bukan mengganggu kesal kesalian maka usul baik itu semudah itu orang ma'ah itu kok sekarang jadi sulit itu salah bunuhnya apa salah bunuhnya jadi ini cobalah di apa ya saya memang ingin supaya kondolet goyo itu mudah sekali saya ini termasuk heran kenapa saya yang ngomong tafsir menurut saya biasa saja semua tapi saya kata orang banyak itu sudah ngefasir kenapa saya ngomong biasa saja karena ya tapi dengan orang yang merangkat-merangkatnya itu kayak termasuk kitar saja emang mah tuhan itu ngomong hasil saja bisa paham umar ketika paham kurhan itu belum kusaha pik enggak pernah jadi mustafik apalagi one will report tetapi ketika adiknya Fatimah baca Al-Qur'ana itu dia faham dan menjadi mas Islam itu coba fahamnya itu sama halnya dulu mana dulu fahamnya karena Quran ini mulai pernah ada seorang ustaz yang mungkin kalau sekarang agak-agak ekstrim saya ini orang baik-baik ingin nasihati jenengan cuma saya agak kasar musadid itu agak kasar dalam bahasa arah musadid sidda itu kasar kasar atau tegas kasar dalam konten ini mananya kasar mohon jangan dimasukkan lagi apa kata harun musadid ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu itu saja harus beri tiga oh kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya kitabnya mana berapa seperti ini akhirnya usaha tadi ternyata jenen lebih Allah berikutnya sempurna itu orang pahami di Quran inabu ta'ala teba asaman gua khairun minkah ilaman gua sarun ini ke inabu ta'ala bahasa Musa bahwa Musa tentu lebih muhya ketimbang ustaz ilaman gua sarun ini saya lah ya hari rasul itu saya lah ya Musa yang rasul yang orang sangat baik dikutus ke orang yang sangat berjaya itu itu saja beretika fa'u wala'ahu ka'olal hai'ar sohna jadi saya bayangkan saya apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini mahimur seperti ini itu kan mudah mudah gak perlu copot bisa gak apa-apa maksudnya bisa maksudnya bisa gak perlu jangka doneris kosa dulu jadi karena putan itu daler kata Ibn Agas hal putan daler itu mudah kita alatkan di bawah itu panasnya jadi bisa ini yang terakhir khasnya itu itu wasil ini terakhir nanti selain ini selesai tapi saya mohon MC atau moderator tapi saya apalangasi waktuku seriksa dan saya jamin ya tak bales saya tidak tak bales dan saya lantian kebobo bahwa tadi balafi nah itu kata rasuah kan gitu orang yang meninggalkan juga padahal dia benar karena bahwa mereka jadi jangan biasa ini ini masuk surga lah dan saya pasti lah misalnya beskafabi niru ke maktos atau bangun niru ke karing pak karing niru ke kawlet bangkalan sampai buruknya ini buruknya tahun bahagian saya juga alhamdulillah kemarin tiga bulannya lalu kematian lalu asal itu nyari asapnya di kudus kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya bahasa itu suku punya bahasa itu nyari-nyari ketemu ketemu beliau senang sekali cuma terakhir tanya saya bahasa dengan kamu itu aman tuasa ayah buit kamu ada buit saya gak masukin ya ibadillah itu saudaranya buit saya gak maksud dan di pondok damaran saya sampai sekarang masih ngajak di pondok damaran belakangnya menolong bangun terakhir tahu gini orang itu hanya yang anti wasilah wasilah itu langsung nirukan atau langsung niru pengiran jalan yang kurus adalah mengikuti orang-orang yang telah untuk beri niru kenapa Allah digantikan jalan-jalan Allah itu tidak makan bagaimana kita niru Allah makan Allah tidak makan Allah tidak tidur bagaimana kita niru Allah kain Allah 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 yang niru Allah yang niru Allah yang niru Allah yang niru Allah kata bangun karena manusia itu hadis jadi tidak ada hubungannya bareng hadis dan bareng oti jika kalau ingin niru ya niru manusia manusia itu siapa dia tentunya maksudnya Rasulullah tapi kan walau ulama ulama tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa lalu masyur masyur itu walau ulama 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 kita tidak tahu raw ini penting salah sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa selalu orang baik itu diceritakan orang dan mengikuti orang juga kenapa? karena kita tidak bisa menghidup Allah karena Allah sudah makan, sudah minum, tidak tidur tentu tidak kita tapi sekarang orang kegege kita setiap mengajar di Mirgoi bilang, selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum jadi mereka ketinggalan, kalau ngomong, dia tidak harus benar tahu kita, kita mulai kecil, diajari ke selain Nabi, orang maksum kita mulai bunuh, tahu selain Nabi itu tidak maksum kalau malah dikandang, dia tidak harus benar, kenapa diikuti? tidak tahu kalau dia tidak harus benar cuma kalau dia tidak harus benar, Nabi itu harus tidak benar lagi-lagi berangkat yang melep lalu dia itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu harus tidak benar ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali, apa darinya masih lah ya kita jawab saja semuanya itu itu Quran dipahami ahlinya tapi sekarang pemahui Quran jadi sulit akhirnya tidak tahu ya seperti tadi izitin binatih salam itu kayak gari itu contohnya itu hanya ketika Sofa dan Marwa belum setari dari berhala-berhala itu ketika Kakbah belum setari dari berhala-berhala itu Nabi tetap kewakili Kakkah tetap sa'idi Sofa dan Marwa kemudian itu disimpulkan la yuqa ulhaq ku li ajlil secampang itu ada tapi kenapa menjadi sulit jadi saya mohon-mohon sekali karena kita itu sedang dikaji di PSG di Quran juga dikaji di kodoh saya dulu Sayyidina Maimun pernah baca juga sekarang di UI yang ajar saya jadi saya ingin dan itu diajarkan apa dikulis oleh ulama Sirmakruf bahkan gelarnya Sultanul woleh dalam kasusnya Sayyid Abdul Khasad Asad ini dalam kasus beliau beliau mengatakan saya pas kasus dengar satu suara satu hatif yang alih ma'ala wajil armi tidak ada di muka bumi ini kajian Fekesim Abha yang lebih bersinar yang lebih monter ketimbang kajian izitin binatih salam dan saya tidak dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Adil Al-Munggiri yang harang atari watar al-Munggiri dan tidak ada kajian ilmu khakikan si Abu Hamim kajian dan Alhamdulillah kita punya kitab itu wahidulah kam sahaja dan mahalif usutin binatih salam juga kita punya kitab Abdul Adil Al-Munggiri karena kita pakai atari watar al-Munggiri itu muhtasornya muslim juga dan tentu kita juga punya Abdul Khasad Asad ini karena kita rata-rata ngaji hikam kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Adil Al-Munggiri dan dia ada minyak khasan apa? asyai sehingga kita insya Allah ngalami buriatan mbak curang baik buri yang nasabiah maupun buri yang sabar biar saya tadi mengatakan biskawapi kupilir bu karena bangun ngaji dan saya bangga karena bisa buri dengan semua nah aku tuhна wai halif anak harus tulis bahan ini nah aku tuhna wai halif apapun anak Oooh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh